Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Rusia berunding soal pelucutan senjata kimia Suriah. Pertemuan ini digelar di Genewa, Swiss pada Kamis 12 September 2013. Tampak ada perbedaan besar di antara kedua negara tersebut, Amerika Serikat menekankan opsi serangan militer terhadap Suriah tetap menjadi prioritas utama. Sementara itu, Rusia menyatakan Amerika harus menerima proposal soal pengawasan senjata kimia Suriah berada di bawah kendali komunitas internasional. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Barack Obama tak sabar untuk menghukum Suriah dengan menggelar serangan militer terbatas. Amerika Serikat yakin pemerintah Suriah terbukti menggunakan senjata kimia untuk melakukan pembantaian. Tapi, semua tudingan Amerika Serikat dibantah oleh pemerintah Suriah. Kini, serangan militer Amerika Serikat terhadap Suriah tinggal menunggu hasil perundingan antara Amerika Serikat dan Rusia di Jenewa yang diagendakan selesai pada akhir pekan ini.